Selanjutnya di Lensa Indonesia Pagi Pemirsa, Presiden Jokowi Dodo mengaku telah mengantongi sejumlah nama calon menteri yang akan membantunya pada pemerintahan tahun 2019 hingga 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi usai meresmikan pemeran kreatif Indonesia di Senayan, Jakarta Pusat. Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan adanya permintaan dari sejumlah partai politik untuk mengisi kursi kabinet. Selain itu Jokowi menyatakan telah mempunyai cetak biru atau blueprint nama calon yang akan mengisi kursi kabinet baik dari kalangan profesional maupun dari partai politik. Jokowi juga sudah meminta nama calon menteri muda dari sejumlah parpol. Ya gak apa-apa mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9, kan gak apa-apa mau minta aja. Saya minta, apa, dari partai juga ada yang muda, ada yang dari profesional juga. Kalau gak ada dari partai ya kita cari sendiri, dari profesional muda sekarang kan banyak banget profesional-profesional muda.